MENANAM SINGKONG Sehingga banyak kebun singkong tumbuh bertebaran di lahan kering seputar Pulau Pagerungan. Singkong biasa dipanen masyarakat Pulau Pagerungan ketika sudah menginjak usia 10 bulan atau pada saat akar tanaman sudah besar dan menyimpan banyak cadangan makanan. Mengolah singkong menjadi sangko memerlukan proses panjang. Singkong, umbi yang murah meriah ini juga memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibanding umbi lainnya. Bahkan jumlah kaliumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Pengolahan singkong itu kan macam-macam ya. Tapi kalau di sini ada satu masakan dibilangnya sangko. Nah itu masakan khas dari masyarakat mandar. Di sini terutama ya Bu ya, biasanya sebagai pengganti nasi dan pelengkapnya adalah kuah ikan. Ini hampir sama kayak bikin salgu ya Bu ya. Tapi sabar. Nanti kita lihat hasilnya. Tepung singkong yang berkualitas diperoleh melalui hasil parutan yang diperas untuk memisahkan sari pati aci yang terkandung dalam air perasan. Ini langsung tekan aja nih. Iya. Ini dibilangnya di epek atau di penyet sampai akhirnya kering. Ini kalau udah kayak begini, kita dudukin ya Bu ya. Iya. Nah, ibu juga duduk. Ini kita duduk sampai berapa lama biasanya Bu? Pokoknya sampai air dari singkongnya itu benar-benar kering, baru ntar dikeluarin. Jadi selama itu kita duduk aja sambil ngobrol ya Bu di sini. Habis itu dibalik lagi. Asik loh cara bikinnya. Santai sambil duduk-duduk. Adonan hasil perasan ditumbuk berkali-kali untuk mendapat tepung singkong yang lembut. Tepung singkong selanjutnya dimasak di atas tungku tradisional atau Jepa. Sangko tidak mudah basi meski disimpan dalam waktu. Karena itulah olahan makanan berbahan dasar singkong ini menjadi bekal wajib para nelayan di Pulau Pagerungan Besar ketika berbulan-bulan melaut. Tidak, kebun. Tidak, kebun. Suasana desa Popping dari tujuh tahun yang lalu sampai sekarang tidak berubah. Tetap menyenangkan. Ya ibu gini, bersih kanan kirinya ada bunga. Ah, kangen deh kalau kembali ke sini. Nah, ini saya sudah janjian sama ibu-ibu kita mau mencari buah-buahan khas dari desa ini. Tunggunya di tempat yang unik. Meski berada jauh di pedalaman Kalimantan, rumah-rumah penduduk di desa Apau Ping tersusun rapih mengikuti alur sungai. Desa Apau Ping tersusun rapih mengikuti alur sungai. Kita lewat tidak apa-apa ini? Tidak apa-apa. Aman. Kebunnya di sana soalnya, melewatin. Apau Ping merupakan desa terjauh dari ibu kota Kabupaten Kalimantan Utara dan terdekat dengan titik perbatasan Indonesia-Malaysia. Dulu gerak sosial dan ekonomi Apau Ping sangat tergantung dengan Malaysia, meski mereka harus menempuh perjalanan lima hingga enam hari kelongbanga di Malaysia. Terima kasih. Eh, sudah di sini ternyata mamanya. Ini mamak lengan. Ini kakak Ben. Ini kakak angkatku. Kakak angkat saya. Lampun lah buat manis ini. Sudah duluan di sini ternyata. Banyak buahnya dan banyak nyamuk. Ini buahnya. Dibilang apa di sini? Buah maritam. Maritam. Buah abung. Buah abung. Buah abung. Buah abung atau lebih dikenal maritam. Maritam kenapa? Karena ininya warna hitam kah kulitnya? Kalau di masakan hitam sudah di amas. Tanya buahnya. Wah ini kayak gini nih. Sebenarnya ini memang masih satu familia sama rambutan. Dalamnya kayak gini nih. Percis kayak rambutan. Yang beda cuma kulitnya doang. Manis-manis asem. Seger. Ambil yang banyak amai. Maritam adalah salah satu buah endemi Kalimantan. Di Kalimantan tengah populer dengan sebutan tenggaring atau kapulasan. Pohon ini menyukai daerah yang cenderung lembab dengan ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Selain batang kayu dan buahnya, biji buah maritam juga banyak manfaatnya. Biji buahnya mengandung minyak nabati lebih banyak dibandingkan biji rambutan. Di antaranya untuk pembuatan sabun dan lilin. Kadang-kadang dapet yang manis, kadang-kadang yang asem. Kalau mau cari yang manis, yang warnanya begini kakak ya. Iya, yang udah hitam. Nih, warnanya yang benar-benar udah ungu, kehitam-hitaman. Kalau masih ada yang hijau, ada yang merah-merah sedikit ini, masih asem. Hmm, enak, segar. Ini buah-buahan khas Kalimantan seperti ini masih banyak di desa Popik. Emang sekarang lagi buah, ini lagi musim buah-buahan ya, Mama. Nanti kita cari lagi yang lain. Tarap atau Artocarpus odoratissimus masih satu keluarga dengan nangkah. Buahnya menyerupai nangkah kecil dengan bau menyengat. Asal-usul tarap diperkirakan berasal dari Belantara Utara Borneo. Sementara di Filipina dan Australia, tarap termasuk tumbuhan budidaya. Ah, nyerah, ngambilnya susah. Tapi ini kita udah dapet. Dapet dua yang matang. Tuh. Yang ini saja sudah. Kita juga udah dapet. Baunya wangi sekali. Ini di sini orang bilangnya buah apa, Mama? Kian. Dibilangnya buah kian. Tapi biasanya lebih dikenal dibilangnya buah terap hutan. Bentuknya kayak buah nangkah ya. Harum banget. Banget harum. Tapi nanti bukanya. Kita bukanya ntar di Saung ya, Mama. Hayuk. Beli sambil istirahat. Makan lagi, Mama. Kalau makan buah-buahan, gak ada kenyangnya. Di sini kalau lagi musim, surganya buah-buahan semua. Buah-buahan lokal. Khas dari Kalmantan, kita bisa temuin. Tadi ada beberapa jenis yang kita ambil. Ini maritam. Ada juga ternyata yang marijo. Karena kulitnya warna hijau. Ini terap. Dan satu lagi nih. Pertama kali saya nyobain. Namanya mangga kelapa. Karena memang besar dan keras ini ya, kakak. Keras kayak kelapa. Tapi dalamnya enak banget. Seperti mangga queenie. Manis-manis. Asem. Buah-buahan khas. Seperti ini. Gak kalah enak yang seperti buah-buahan impor. Harus dicoba. Mau ikut makan juga ayam-ayam. Ngayang? selamat menikmati masih sama Wek Ruth dan Wek Bay kita mau ngambil satu buah untuk kita jadikan bahan baku membuat kuliner payang payang ya Wek? iya betul payang ini makanan favorit masyarakat Alango tapi secara besarnya ini memang makanan khas dari masyarakat suku Kenya jadi kalau udah kesini kalau gak nyoba, waduh rugi ya soalnya ini paling enak disini beragam kuliner khas suatu suku umumnya mencerminkan kontur serta relief lokasi di mana warganya bermukin hamparan daratan luas di Kalimantan menghasilkan aneka buah untuk diolah satu pohon aja dapet banyak kita Wek ini dibilang ya disini namanya buah lengu kalau dilihat dari daun sama buahnya ini sebenarnya hampir sama seperti pohon jarak karena memang masih masuk dalam famili jarak-jarakan yang bedanya cuma dia berambut seperti rambutan nih terus kalau kering dia kayak gini nih pecah terbagi jadi tiga bagian ya Wek? nah nanti yang mau kita proses ini nih biji yang di dalamnya nih mirip banget seperti kacang merah bentuknya buah lengu atau risinus komunis memiliki bentuk pohon berdu kecil dengan tinggi sekitar satu hingga lima menren letak daun tersusun secara spiral dan berwarna hijau tua di saat umur tanaman bertambah tua buah lengu berwarna hijau dan berduri tumbuhan yang berasal dari Afrika Timur ini kira-kira sudah tumbuh 6 ribu tahun lalu di Mesir di Kalimantan olahan buah lengu menjadi bahan baku rembah penyedap rasa sebenarnya tayang ini kuliner khas yang diolah dengan cara dipermentasi jadi yang kalau kita lebih kenal seperti terasi cuma nih khas dari masyarakat Kenya yang terbuat dari biji-bijian cara buatnya ini bijinya cuma di kasih kupas yang udah putih-putih kayak gini direbus setelah direbus dimasukin toples itu didiamkan selama 7 hari nah kalau udah 7 hari itu dia sudah berplementasi bisa diolah jadi berbagai macam masakan katanya sedap banget loh rasanya pengen coba pengelolaan bahan rempah dilakukan secara sederhana bahan penyedap rasa yang dimiliki masyarakat dayak kenyah bersifat alami dan aman jika dibandingkan dengan monosodium lutar atau MSG yang lebih sering digunakan oleh masyarakat perkotaan eh makasih wek capek pupa satu-satu hasilnya kayak begini jadinya mirip kacang ya wek nah ini yang kita rebus ini yang dibilang payang lengok tadi ya yang kita ambil di kebun direbus simpan 7 hari nah ini sementara wek rebus kita ya udah masak yang lain nih ini payang kayu dibikin jadi bubur kalau udah jadi bubur dibilangnya apa masakannya lerak lerak payang lerak payang namanya aneh tapi kalau dia masih di pokoknya kami bilang payang kayu tapi setelah dia begitu kami bilang payang salang sudah payang salang iya habis hitam sudah kelihatan salang itu hitam baunya enak banget aduh rasanya mantep dikit lagi matang jadi bubur jadi apa namanya wek lerak lerak sayang kalau lu daya bilang apa meter namanya macam-macam beberapa kali wek tambah ini makanan paling disukain sama orang-orang sini rasanya memang sedikit pahit sebenarnya tapi rasanya gurih sekali kalau orang Jawa atau di daerah Jawa mengenalnya payang kayu ini luwok yang biasa dibikin buat rawon kalau disini selain dibikin olahan bubur ada juga dibikin sambal dan sayur bening ya weh ya iya macam-macam manfaatnya jadi selain bikin rasanya jadi lebih enak baunya juga harum terima kasih terima kasih